Di sini diketahui bahwa alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah k dikurangi 13 sama dengan 0. Kita diminta menentukan nilai k jika alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat sama dengan 21. Nah, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah k dikurangi 13 sama dengan 0 dapat kita tulis menjadi 1 dikalikan x kuadrat ditambah 3x ditambah k dikurangi 13 sama dengan 0. Di mana 1 adalah sebagai A, kemudian positif 3 adalah sebagai B, lalu positif k dikurangi 13 adalah C. Kemudian kita tahu bahwa akar-akarnya adalah alfa dan beta atau dapat kita tuliskan menjadi x1 sama dengan alfa dan x2 sama dengan beta. Kita cari terlebih dahulu hasil jumlah akar-akarnya yaitu x1 ditambah x2 rumusnya adalah negatif B dibagi A. x1-nya kita ganti dengan alfa ditambah dengan x2-nya kita ganti dengan beta sama dengan negatif B-nya adalah positif 3 dibagi dengan A-nya adalah 1. Sehingga diperoleh alfa ditambah beta sama dengan negatif 3. Lalu kita cari hasil selisih akar-akarnya yaitu x1 dikurangi x2 sama dengan akar D dibagi A. x1-nya kita ganti dengan alfa dikurangi x2-nya kita ganti dengan beta sama dengan akar D. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C Dibagi dengan A Nah, kita substitusikan nilai A, B, dan C Sehingga alpha dikurangi beta Sama dengan akar dari 3 kuadrat Dikurangi 4 dikalikan A adalah 1 Dikalikan C adalah K dikurangi 13 Dibagi dengan A adalah 1 Diperoleh alpha dikurangi beta Sama dengan akar 9 dikurangi 4K ditambah 52 Jadi alpha dikurangi beta Sama dengan akar 61 dikurangi 4K Kemudian kita tahu dari soal Bahwa alpha kuadrat dikurangi beta kuadrat Sama dengan 21 Nah, alpha kuadrat dikurangi beta kuadrat Didapatkan dari alpha ditambah beta Dikalikan dengan alpha dikurangi beta Sama dengan 21 Nah, kita sudah menemukan Bahwa nilai alpha ditambah beta Adalah negatif 3 Sehingga kemudian nilai dari alpha dikurangi beta Adalah akar dari 61 dikurangi 4K Sama dengan 21 Sehingga akar dari 61 dikurangi 4K Sama dengan negatif 7 Lalu kedua ruas kita kuadratkan Diperoleh 61 dikurangi 4K Sama dengan 49 Sehingga negatif 4K Sama dengan negatif 12 Didapatkan nilai K-nya adalah Sama dengan 3 Maka nilai K yang tepat adalah C Yaitu 3 Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya